Intro Dari 334 desa di Kabupaten Majalengka, terdapat 141 desa akan menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan November 2019 mendatang. 2 November 2019 merupakan pesta rakyat ketiga setelah suksesnya pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016 dan 2017. Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 3 tahun 2019 ini sudah pada tahap pendaftaran calon kepanitia 11 di masing-masing desa. Di Desa Banjaran, Kecamatan Majalengka, sudah terdapat dua calon pendaftar ingin menjadi Kepala Desa terpilih. Dengan membawa masa, calon Kepala Desa mendaftarkan sambil menyerahkan berkas yang diperlukan untuk kelengkapan pencalonan. Panitia Pilkades akan melakukan penelitian-penelitian berkas calon Kepala Desa dan menetapkan bakal calon dimaksud setelah tahapan-tahapan berikutnya lolos. Untuk kesiapan di Kabupaten Majalengka sendiri perlu kami informasikan bahwa tanggal 2 November 2019 ini akan dilaksanakan Pilkades Serentak di Kabupaten Majalengka yang meliputi 141 desa di 26 kecamatan. Tentunya kami berharap pelaksanaan Pilkades Serentak yang ketiga kalinya yang sudah masuk ke tahap ketiga ini bisa berjalan lancar, tertib, aman sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahap pertama tahun 2015 dan tahap kedua di 2017. Alhamdulillah kalau masalah pencalonan sudah berjalan lancar seperti apa yang diharapkan sesuai dengan tahapan dan sampai pada hari ini kami sudah menerima dua pendaftar. Dua pendaftar kemarin satu orang dan sekarang satu orang yang mudah-mudahan nanti akan ada satu lagi untuk membuat informasi dan insya Allah nanti akan dipotong pada tanggal 11 September. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.